Presiden Joko Widodo Pemirsa berjanji akan merealisasikan keinginan masyarakat Papua untuk membangun Istana Kepresidenan di Bumi Cendrawasih. Bagaimana wujud dari istana yang akan dibangun di Bumi Cendrawasih? Berikut kami hadirkan liputannya. Sebagai upaya dari perwujudan pembangunan dan usaha menciptakan perdamaian di Papua, pemerintah akan membangun Istana Kepresidenan di wilayah tersebut. Rencana pembangunan Istana Presiden ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tokoh pemuda Papua, Badan Intelijen Negara, dan Presiden Jokowi di Istana pada bulan Agustus lalu. Ada sembilan permintaan yang disampaikan saat pertemuan lalu. Salah satunya adalah pembangunan Istana Kepresidenan di wilayah Papua. Proses pembangunan Istana nantinya akan menghadap ke Lautan Pasifik. Perencanaannya akan dimulai pada anggaran 2020. Presiden Jokowi sendiri telah melakukan peninjauan saat kunjungannya ke Papua pekan lalu. Istana Kepresidenan Papua nantinya akan dilengkapi dengan Botanical Garden, Museum, hingga Monas dalam ukuran kecil. Letaknya tidak jauh dari jembatan Yoteva yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo.